Intro Simbol kerukunan antarumat beragama di Malang tidak hanya ditunjukkan dengan hubungan tetangga Masjid Jami dengan gereja protestan Immanuel Malang. Namun, itu terjadi juga di Pura Luhur Duyja Warsa Lesan Puro, Kedung Kandang Malang Jawa Timur di kawasan padat perkampungan penduduk yang beragama Islam. Ada sebuah tempat peribadatan untuk umat Hindu yang bernama Pura Luhur Duyja Warsa, sebuah tempat ibadah yang dikatakan tertua di kota Malang dan terbesar di Malang Raya. Berikut ini adalah Pura Luhur Duyja Warsa, megahnya simbol kerukunan umat beragama di Malang Jawa Timur yang ada di bumi Nusantara tercinta. Berdiri sejak tahun 1957 Pura Luhur Duyja Warsa menjadi tempat ibadah umat Hindu terbesar dan tertua di Malang Raya. Bangunan Pura yang bertempat di lahan seluas 1,3 hektare ini mampu menampung sebanyak seribu umat Hindu yang terbilang rutin melakukan persembayangan di sana. Pendirian Pura Luhur Duyja Warsa diprakarsai oleh tiga rohaniawan Hindu yakni ide pedanda Mada Kemenuh, ide pedanda Oketelaga, dan ide pedanda Wayansedemen ketiganya kemudian bertemu dengan keluarga pelajar Bali Indonesia. Pertemuan mereka diantarkan oleh Mayor Polak yakni salah satu tokoh umat Hindu di Malang kala itu. Bermula dari pertemuan tersebutlah tercetus ide pembangunan Pura di Malang. Pertimbangan lokasi strategis menuntun terpilihnya Pucat Gunung Buring sebagai tempat didirikannya Pura tersebut. Pada akhirnya pembangunan Pura itu sendiri baru selesai tahun 1968 dan di bulan Mei dilakukan upacara pemelas pasan serta karya agung Ngeteglingih yang pertama dipimpin langsung oleh ide pedanda Mada Kemenuh. Setelah lebih dari 40 tahun berlalu sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2008 keberadaan Pura Luhur Dwi Jawarsa terasa semakin sempit seiring bertambahnya jumlah umat Hindu di Malang Raya yang hadir melakukan persembayangan pada hari-hari suci keagamaan di Pura itu. Dengan dukungan para pini sepuh umat Hindu di Malang dan Gubernur Bali Bapak Dewa Madya Berata maka generasi muda Hindu Malang bersemangat lagi untuk melakukan renovasi serta membangun sarana dan prasarana pendukungnya di tempat suci tersebut. Pura Luhur Dwi Jawarsa akhirnya menjadi Pura terbesar umat Hindu di Malang. Pura itu kemudian mengalami renovasi pada tahun 2008 dan terbentuk semakin besar seperti saat sekarang ini menjadi Pura terbesar di Malang. Berbagai kegiatan agama Hindu pun dipusatkan di Pura itu. Sebuah karakteristik yang membedakan sekaligus membanggakan dari Pura Luhur Dwi Jawarsa adalah letaknya yang berada di tengah pemukiman masyarakat yang mayoritas beragama Islam sehingga keberadaannya menjadi simbol kerukunan antarumat beragama di wilayah Malang Raya. Semakin lama semakin banyak kegiatan dan perayaan hari suci yang dilakukan di Pura tersebut setiap bulan Mei di Pura ini selalu ramai dikunjungi oleh umat Hindu dari berbagai daerah di sekitar Malang. Ketenangan dan sejuknya Pura ini membuat umat Hindu betah. Uniknya Pura besar tersebut berdiri di tengah perkampungan yang dinominasi oleh Muslim. Meski begitu toleransi antarumat beragama tergambar jelas dari interaksi dua agama itu. Tak heran jika Pura Luhur Dwi Jawarsa disebut sebagai simbol yang menggambarkan toleransi yang tinggi antarumat beragama di tengah masyarakat Malang. Pura Luhur Dwi Jawarsa menjadi tempat ibadah umat Hindu terbesar di Malang Raya sekaligus tertua didirikan sejak tahun 1957 terletak di kelurahan Lesan Puro kecamatan Kedung Kandang. Keberadaan dan eksistensi Pura Luhur Dwi Jawarsa ini sangat berarti dan diperhitungkan oleh pemuka agama, pemerintah daerah setempat, dan masyarakat Hindu di Malang khususnya. Saya jatuh apakan selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!